Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya Pagi Pak Pagi, oke Untuk di kelas A Total pesertanya ada berapa Bapak-Ibu? Halo Di grupnya ada berapa total pesertanya Bapak-Ibu? 38 ya? 38 ya 38, berarti sudah bergabung semuanya ya? 38 Ini 48 tapi adminnya ada 3 38 itu plus admin Pak 45 berarti Oke Berarti sudah bergabung semua ya? Atau ada yang kita tunggu lagi? Semua sepertinya 45 orang Pak Masih kurang Pak Oh masih kurang 5 lagi Iya Oke Dan Bapak-Ibu ada di kelas ini apa? Ada di grup WL masing-masing? Minta tolong diinfokan ya Sama semua Minta tolong diinfokan ya Bapak-Ibu Agar segera bisa bergabung Kita tunggu dulu yang lain ya Bapak-Ibu Sebelum mulai Oke Pak Apa yang kita tunggu? Minta tolong diinfokan ya Bapak-Ibu Gubah Gubah Terima kasih. Terima kasih. Sudah diinfokan di grup WhatsApp-nya agar segera bergabung. Sudah, Pak. Sudah diinfokan di grup WhatsApp. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Podcastnya sudah saya share di kolom chat, di kolom obrolan. Silahkan langsung dibuka, kemudian langsung dikerjakan. Sudah bisa dibuka, Bapak-Ibu? Nggak bisa, nggak ketemu. Di kolom chat. Ya, sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Terus dibuka. Diklik yang Google Form-nya, Ibu. Diklik Google Form-nya, oke. Langsung nanti masuk ke pertanyaannya. Oke, makasih, Pak. Oke, silahkan. Dan waktu untuk mengerjakannya, butuh berapa lama, Bapak-Ibu? 5 menit? 10 menit? 1 jam. Berapa? 10 menit atau 20 menit? Waktu untuk mengerjakannya. Ada berapa soal, Pak? Bentar, Pak. Nggak kedengeran suaranya, Pak. Suara saya tidak kedengeran? Iya, Pak. Yang lain bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Halo, cek. Saya dengar, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Oke, berarti... Saya terus putus jawab ininya. Berarti kemungkinan ini... Jadi kurang jelas. Kemungkinan sambungan internetnya, Ibu, mungkin yang bermasalah. Oke. Ini internet saya berkendala, Pak. Mohon ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Iya, tidak apa-apa. Silahkan, Ibu. Jadi waktunya untuk mengerjakan, saya berikan waktu 10 menit saja cukup ya, Pak Ibu ya? Jangan dong, Pak. Emang berapa soal, Pak? Kalimatnya, Pak. Banyak soal ketidaknya, Mbak Semangnya nggak dibaca. Kan dibaca, Pak. Oke. Oke. Soalnya itu, Pak Ibu, pertanyaannya itu hanya terdiri dari 10 pertanyaan saja dan itu pun multiple choice ya. Jadi silahkan ketika mengerjakan, Bapak Ibu, mengerjakannya harus sambil kameranya on ya. Jadi biar kelihatan ya. Oke. Karena 10 menit saya tidak diterima oleh Bapak Ibu, maka 20 menit itu saja. 20 menit harus sudah selesai. Silahkan. Oke. 20 menit harus sudah selesai. Dan saya minta tolong sekali lagi bagi yang belum mengaktifkan kamera, Bapak Ibu silahkan diaktifkan. Ya. Dan yang paling pertama, selesai mengerjakan, nanti kita akan tunjuk sebagai ketua kelas. Berarti itu yang paling aktif ya. Silahkan. Silahkan, Bapak Ibu. Kocamata mana nih? Kocamata mana nih? Kocamata mana nih? Selamat pagi. Kocamata mana nih? Terima kasih. 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 Sudah selesai. Terima kasih. Sudah. Dan yang lain bagaimana? Ada yang masih belum selesai mengerjakan teritasnya Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah semua ya? Oke. Karena sudah semua. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bagi yang belum mengaktifkan kameranya Bapak Ibu silahkan diaktifkan ya. Dan di kolom chatnya di sini lupa bawa kacamata plus sambil tiket PPDB. Oke. Mohon maaf jika hasil kritis sangat mengecewakan. Oke. Terima kasih banyak. Dan masih banyak sekali yang belum ya. Di sini ada Ibu Pen, Ibu Tri, yang belum ini ya. Ada Ibu Yayan, ada Ibu Siti, ada Ibu Fili, yang belum mengaktifkan kameranya. Mungkin ada Pak atau Fauzi Kutra. Oke. Karena sekali lagi nanti hasil pertemuan kita hari ini Bapak Ibu, langsung saya akan upload di YouTube, dan kelihatan sekali nanti siapa yang tidak akan, ini ya siapa yang tidak ini. Siapa yang tidak mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru yang sudah menyelesaikan. Orang mudah, sudah aktif. Dari tadi juga aktif. Siapa yang sudah aktif? Ibu siapa yang sudah aktif? Pak Ibu tertanya. Kameranya, Pak. Saya juga sudah aktif dari tadi, ngerjain soal. Ibu Siti memang sudah aktif? Siti ada dua, Pak. Oh, Siti ada dua. Siti Rali, Pak. Oh, ya. Itu jangan-jangan ada tiga. Kameranya, ngerokok. Kebanyakan merokok. Pak, izin bertanya dong, Pak. Kenapa? Silahkan, mau nanya, Pak. Ini, Pak. Apa sih? Di laptop saya kan kameranya mati nih, Pak, ya. Nah, kalau saya mau ganti ke handphone, linknya yang mana, ya, Pak? Link yang di-share di grup WhatsApp, ya, Bu, ya. Satu yang digunakan. Eh, tapi nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Harusnya bisa, karena link yang digunakan itu sama, Bu. Link yang digunakan nanti Ibu akan masuk ke main room, kemudian setelah itu nanti akan diarahkan ke breakout room-nya. Gitu, ya, Bu, ya. Di dalam ini, di dalam kelas ini sebenarnya juga sudah ada admin-nya, ya. Jadi sedangkan bisa di-chat langsung saja, Bu, ya. Oke? Oke, Bapak-Ibu, terima kasih bagi yang sudah selesai menyelesaikan ini, menyelesaikan pre-testnya, semoga hasil pre-testnya tidak mengecewakan. Oh, mengecewakan banget, Pak. Beberapa, maaf, hasil tes mengecewakan tidak konsentrasi. Oke, tidak konsentrasi. Terima kasih banyak. Abis Bapak diburu-buru sih waktunya, jadinya nggak langsung pencari. Bingung sama absen BKAD, Pak. Oh, bingung sama absen BKAD. Iya. Absen BKAD-nya nanti setelah. Masih muter-muter absennya. Masih muter-muter absennya. Oke, terima kasih. Jadi nggak konsent. Jadi nggak konsent, ya. Jadi nggak konsent, ya. Oke. Bapak dan ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, saya yakin Bapak dan ibu guru tentunya sedang sibuk mengerjakan banyak hal, ya. Sama juga dengan pelatihan yang minggu kemarin, ya. Sibuk sedang mengisi e-raport, sibuk sedang BPD, sibuk sedang BAT, sibuk sedang BKAD, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Bapak dan ibu guru semua merupakan guru-guru profesional Tuhan, ya. Yang tentunya sudah terpilih untuk mengikuti pelatihan ini. Kenapa sudah terpilih mengikuti pelatihan ini? Berarti Bapak dan ibu guru semua sudah dianggap mampu multitasking, ya. Mampu untuk mengerjakan banyak hal secara bersamaan, ya. Jadi itu ya Bapak-Ibu, ya. Kemudian sebagai informasi Bapak dan ibu guru yang saya banggakan, sebagai informasi pre-test, ya. Jadi tidak usah khawatir kalau hasilnya mengecewakan, ya. Jadi jangan khawatir kalau hasil pre-testnya mengecewakan. Kenapa tidak usah khawatir? Karena nanti yang utama adalah hasil post-testnya, ya. Bapak dan ibu guru nanti akan mengikuti post-test pada hari terakhir pelatihan pada hari Jumat, ya. Pastikan pada hari Jumat nanti benar-benar bisa konsentrasi, benar-benar bisa menuntaskan post-testnya. Harus ada perbedaan hasil sebelum mengikuti pelatihan dengan setelah mengikuti pelatihan. Begitu ya Bapak-Ibu, ya. Jadi bagi yang lupa bahwa kacamatannya hari Jumat, ya. Hari Jumat yang akan datang, hari terakhir jangan dilupakan lagi. Karena itu yang akan menjadi poin penilaian yang utama pada nilai hasil post-test Bapak dan ibu guru semuanya. Begitu ya Bapak-Ibu, ya. Dan mohon maaf sekali pertemuan pertama kita. Ini Bapak dan ibu guru pesannya sudah menegangkan. Harus diburu-buru mengerjakan pre-test semuanya, ya. Saya mohon maaf, ya. Pre-test gara sekarang sudah tuntas, kemudian kita lanjut ke perkenalan. Tidak apa-apa Bapak-Ibu, ya. Kita akan lanjut ke perkenalan, ya. Biar tidak tegang lagi kayak tadi, seperti mengerjakan pre-testnya. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu guru untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi, ya. Sehari-hari saya bertugas di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, ya. Sebagai dosen pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Itu perkenalan saya, Bapak-Ibu. Dan bergabung di Adi Asosiasi Dosen Indonesia. Kemudian sebagai narasumber juga sudah sejak tahun 2018-19 sampai dengan sekarang. Begitu ya, Bapak-Ibu. Kemudian saya tinggal di Jakarta Timur. Dan saya bertugas di Lebab Bulus. Maksudnya itu Jakarta mana, Bapak-Ibu? Jakarta Selatan, ya. Tapi bukan di Jakarta Selatan. Sebenarnya di Cirenda, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Begitu, Bapak-Ibu. Kemudian sekarang gantian, ya. Silahkan saya akan memanggil satu persatu Bapak dan Ibu guru untuk melakukan perkenalan. Silahkan apa yang harus kami ketahui tentang Bapak dan Ibu guru itu disebutkan. Saya akan mulai dengan yang paling ujung di sini. Di layar saya ada Ibu Afiatu. Silahkan Ibu Afiatu, Afiatu. Karena hanya sepotong saja namanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian atas kesempatannya saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Afiatun Jana. Saya dinas di SDN Cempaka Putih Timur 03. Cempaka Putih. Dan saya saat ini memegang kelas 5. Sudah kurang lebih baru. Satu tahun saya berdinas di sini. Oke, kemudian mengatakan diri sebagai guru sudah berapa lama, Ibu Afiatu? Sudah kurang lebih 21 tahun, Pak. 21 tahun, luar biasa. Sudah senior sekali ya. Terima kasih banyak, Kak Ibu Afiatun. Selanjutnya ada Ibu Nur Laila Nulaili. Karena namanya hanya sepotong yang kelihatan. Silahkan, Ibu Nur Laila Nulaili. Silahkan. Yang mana ya, Pak? Nur Laila atau Nur Laili, Pak? Oh iya, ini yang sedang berbicara. Ibu siapa? Ibu Nur Laili? Nur Laila. Silahkan, Ibu Nur Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Saya bertugas di SDN Mangga 2 Selatan, 03 pagi. Saya mengajar di kelas 4. Baru, jadi dari ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekarang kelas 4. Baru setahun ini ngajar di kelas 4. Lama mengabdinya, sudah berapa puluh tahun? Sebagai guru atau sebagai guru SD, Pak? Sebagai guru. Kalau sebagai guru, saya dari tahun 2000, Pak. Hajar di Madrasa Aliyah Swasta. Kalau sebagai guru SD, dari 2013. Jadi saya sudah 21 tahun jadi guru. Oke. Berarti sama dengan Ibu Afiatun tadi ya. Sudah senior sekali. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Ibu Ois. Yang dari tadi sepertinya sibuk sekali telepon-teleponan. Itu telepon-teleponan dengan siapa, Ibu? Telepon-teleponannya nanti dulu ya. Silahkan, Ibu Ois. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Tadi ada tulis. Baik, Pak. Nama saya Ois Yunanisi. Saya bertugas di SD Negeri Cideng 09. Saya tinggal di Sibubur, Pak. Oke. Lama menjadi guru? Sudah berapa lama? Lama menjadi guru saya pertama kali mengajar itu tahun 1997. Dan saya mengajar di SD dari tahun 2017. Sibubur. Oke. Terima kasih banyak. Sudah senior juga ya. Ibu Ois. Selanjutnya silahkan ada Pak Di. Siapa nih ya? Namanya Bapak Ibu itu terkotong. Ada Pak Di. Siapa nih? Sebentar. Saya cari dulu ya. Ada Pak Di. Siapa nih? Yang Pak Dipta ya sepertinya ya. Pak Dipta. Silahkan Pak Dipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hanya saya yang menerangkan. Anda semua Bapak Ibu. Suaranya ini. Lerasa jelas. Ya. Agak keresek-keresek Pak. Betul. Kurang jelas. Keresek-kereseknya penceng sekali Pak Dipta. Jelas. Mungkin earphonenya mungkin ya Pak ya. Kita mohon maaf. Suaranya Bapak terdengar jelas Pak ya. Oke saya mute Pak Dipta ya. Nanti Pak Dipta silahkan diperbaiki dulu audionya. Kita ke Ibu Siti. Ini ada tiga namanya Siti di sini ya. Ada Ibu Siti. Ibu Siti. Ya udah. Silahkan Ibu Siti yang mana yang mau lebih dulu. Silahkan. Silahkan Ibu Siti siapa? Saya Siti Nur Alifah. Oke Siti Nur Alifah. Silahkan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Alifah. Dari SDN Keramat 06 pagi. Saya mengampu di kelas lima. Menjadi PNS TNT 2012. Karena saya dari K1. Jadi guru Pemda PTT. Itu saja Pak Sofian. Kita ketemu lagi di kegiatan ini sudah dua kali berarti. Jangan bosen ya Pak sama saya ya Pak. Oh sudah pernah ketemu dengan Ibu ya? Iya. Kemarin Pak yang di kelas A3. Pelatihan kelas atas juga. Oh sudah pernah ya? 2020 atau 2019 ya. Terus saya mengikuti YouTube-Youtube Bapak dari yang memandu itu. Tentang pembelajaran. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti. Berarti Ibu Siti sudah subscribe belum? Harus subscribe. Ya Pak sering. Bapak nggak bales lagi subscribe. Iya Pak. Terima kasih. Salam kenal teman-teman di kelas A atas. Semoga kita saling membantu di pembelajaran kali ini. Di pelatihan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan selanjutnya Ibu Siti Mar. Siti Mar. Ibu Siti siapa? Siti Mar. Ibu Siti Mariam. Mariam. Silahkan. Saya Ibu Siti Mariam. Bertugas di SDN Cempaka Baruna 5. Saya mengajar di kelas 5 baru tahun ini. Sebelumnya ngajarnya di kelas 4 dan kelas rendah. Saya sudah mengabdi selama kurang lebih 20 tahun. Oke. Berarti guru senior juga ya. Terima kasih banyak Ibu Siti. Selama-sama Pak. Selanjutnya silahkan Ibu Siti yang terakhir. Ibu Siti yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya mana nih? Nggak kelihatan. Mohon izin lagi sakit. Sedang sakit. Sedang kurang enak beden. Oh sedang. Oke. Mudah-mudahan segera sebut ya. Silahkan. Saya Siti Mar. Bisa dipanggil Siti dari SDN Keramat 01. Saya mengajar di kelas 2. Cuma kemarin Panitia bilang ada kuota untuk pelatihan kelas atas. Jadi saya coba ikut dan alhamdulillah keterima. Lama mengajar baru tahun 2019. Jadi mohon bimbingan ya Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Jadi nanti harus banyak belajar ini ya. Ibu Siti dengan Ibu Afiatun. Ibu Nur Laili ya. Yang sudah puluhan tahun mengajar ya. Senior-seniornya banyak di sini ya. Oke. Yang lain Bapak Ibu silahkan setelah nanti. Ini ya. Setelah nanti Ibu Leni memperkenalkan diri. Langsung saja disambut dengan yang lain. Biar segera. Silahkan Ibu Leni. Waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Tidak enggak lama Pak, tapi masih KKI Pak, belum jadi ASN. Semoga segera ya. Oke, silakan setelah Ibu Leni siapa? Lanjut Bapak-Ibu, siapa yang mau setelah Ibu Leni? Saya Pak. Oke, silakan. Ya Pak, selamat pagi Pak. Menyelang siang. Saya Bu Kaswati dari SDN Johar Baru 01. Saya mengajar di SDN sudah cukup lama, dari tahun 93, kurang lebih 28 tahun. Itu saja Pak, saya mengajar di kelas 6. Berarti Bu Kaswati sudah merupakan guru senior. Terima kasih banyak. Selanjutnya silakan. 6 ya, RZ. Malah ya, yang nganggur ya. Silakan. Ya, tapi masih banyak kerjaan Pak, Bu, kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya, Sabtu Adi. Tugas saya di SDN Karangannya 04, kecamatan Sawa Besar. Sekarang mengajar di kelas 5. Lama mengajar kurang lebih 10 tahun. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sabtu Adi sudah 10 tahun ya. Silakan siapa selanjutnya setelah Pak Sabtu, Bapak-Ibu? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Ngatini, dipanggil Ibu Tini dari SDN, Kebun Kacang 01, kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya mengajar di kelas 5, sudah 2 tahun ini. Selama mengajar 34 tahun. Sudah nenek-nenek ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar ya, 34 tahun. Ini terlama ya, guru paling senior sebenarnya sepertinya ya. Ibu Tini. Terima kasih. Berarti harus banyak belajar nanti sama Ibu Tini ya. Oke, selanjutnya silakan setelah Ibu Tini siapa? Tapi IT-nya perangkah, Pak. Tidak apa-apa. Kan biasanya kalau sudah 34 tahun itu mah tinggal pakai staff-staff saja, Bu. Kan sudah senior, Bu. Ya kan? Tinggal memerintahkan staff-staff yang lain. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, Bu. Silakan. Selanjutnya setelah Ibu Tini siapa, Bapak-Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Karya, tempat tugas SDN Petamburan 07, Kecamatan Tanabang, kelas yang diampuh. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Bu Sofia. Selanjutnya silakan yang lain setelah Bu Sofia siapa? Iya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bertugas di SDN Karanganyar 02 Petang, Sawa Besar, Jakarta Pusat. Saya mengajar di kelas 5. Saya sudah mengajar kurang lebih 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tahun itu sudah senior. Terima kasih banyak sudah bergabung. Silakan selanjutnya siapa, Bapak-Ibu? Saya, Pak. Silakan. Siapa duluan? Ibu Yayana atau Ibu Tri? Siapa duluan? Silakan. Ya udah Ibu Tri kalau lucu. Silakan. Saya Tri Rokmayanti dari SDN Petambra 01. Saya mengajar di kelas 4. Saya mengajar di SDN 01 dari 2004. Sampai sekarang ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, Ibu Tri. Selanjutnya silakan. Ibu Yayana tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kan nama saya Iyana Kuria. Saya mengajar di SDN Harapan Mulia 01. Selama saya mengajar di SDN, sudah boleh tahan. Itu saja, Ibu Yayana. Terima kasih. Selanjutnya yang lain, silakan, Bapak-Ibu. Ya, saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Ibu Nur Hayati, mengajar di SDN Serdang 03 pagi. Baru tahun ini saya mengajar di kelas atas. Selebihnya saya mengajar di kelas 1. Saya sudah mengajar selama 18 tahun. Terima kasih. Itu saja, Pak. 17 tahun, 18 tahun. Oke, luar biasa. Silakan, ya, Wai. Tenang, gitu. Silakan, Wai. Kalau orang tua murid nanya. Silakan, ya, Wai. Makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda-beda itu, Pak. Bagaimana ya? Bagaimana saya? Bagaimana saya? Saya mengajar di SDN 10.07 Gambir. Tahun ini saya diamanahkan untuk memegang kelas 4. Biasanya saya di kelas rendah, kelas 1. Jadi, naik kelas. Saya mengajar dari tahun 2016. Sebelum-belum, 6 tahun kelihatan, ya. Itu saja, Ibu Lia? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ibu Lia sudah naik kelas. Dari kelas rendah ke kelas tinggi sekarang, ya. Terima kasih, Wani. Selanjutnya, yang lain, silakan. Siapa? Saya, boleh, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Aprianti dari SDN Cikini 01 Pagi. Saya baru menjadi guru pada tahun 2019. Langsung ditempatkan di kelas tinggi. Sampai sekarang saya masih mengajar di kelas tinggi, yaitu kelas 4. Jadi, mohon bimbingan dari Bapak, Ibu, guru semua yang sudah lama mengajarnya, ya. Saya masih perlu banyak bimbingan dan perlu ilmu. Terima kasih. Oke. Ibu Widya. Ibu Widya ini nanti harus banyak bertanya sama Ibu Afiatun, Ibu Nur Laili, kemudian Ibu Tini terutama, ya, yang sudah 34 tahun mengamping, ya. Silakan, yang lain, Bapak-Ibu. Siapa? Saya, Pak. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemakan, nama saya Grimsy. Dari SDS Rati. Sebentar, Ibu, namanya Grinti. Grinti, Pak. Pakai S-Y. Oh. Bukan T. Oke. Oke, silakan. Iya, saya mengajar di SDS Rati, Sumokaputi, Jakarta Pusat, untuk kelas 4. Oke, mengajarnya sudah berapa puluh tahun, Ibu? Saya baru mengajar di mulai dari awal tahun 2021 ini, Pak. Jadi, mohon bimbingannya, ya, Bapak dan Ibu, guru semuanya. Baru 6 bulan, baru 5 bulan jadi guru. Iya, Pak. Luar biasa sekali, ya. Oke, baru 6 bulan, kemudian ada yang sudah 34 tahun. Silakan. Siapa berikutnya, Bapak-Ibu? Siapa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nundung Nur Aini. Saya bertugas di SDN Karanganyar 06 Petang. Saya mengajar sudah berapa tahun? Hampir 21. 15 tahun saya di kelas rendah, di kelas 1. 4 tahun di kelas 6. Alhamdulillah sekarang di kelas 4. Baru tahun ini, setahun ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ya. Guru senior juga, ya. 21 tahun. Silakan. Berikutnya siapa, Bapak-Ibu? Yang lain, yang belum? Silakan. Pak Arfan ini belum dari tadi. Silakan, Pak Arfan. Terima kasih, Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pak Arfan Tony. Dari SD Perguruan Cikini. Samatan Menteng. Terima kasih. Terima kasih. Tahun ini saya mengajar di kelas 6. Biasanya kelas 4 dan 5. Mungkin ini saja, Bapak-Ibu. Salam kenal, Bapak-Ibu semua. Oke, yang Perguruan Cikini kenal dengan Pak Rizky nggak? Pak Rizky. Iya, beliau di SMK. Kemudian ada juga Bu Silvana, kalau tidak salah, yang ikut minggu kemarin pelatihan juga. Dari SMK ya, Pak? Iya. Iya, kenal Pak. Sudah berapa lama sebagai guru? Dari 2009. 2009. Oke, sudah. Senior juga. Oke. Terima kasih. Silakan yang lain. Berikutnya. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Pak, Bapak-Ibu yang belum? Atau sudah semua? Saya, Pak. Siapa nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, perkenalkan. Saya, Ibu Putri Ramelan Ranu. Saat ini dinasnya di SDN Cideng 04 Gambir, Jakarta Pusat. Salam kenal buat semuanya. Semoga kita bisa bersinergi dengan baik. Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama mengajar, Ibu Putri? Baru 13 tahun, Pak. 13 tahun baru. Oke. Sudah lama, 13 tahun, ya. Oke. Terima kasih banyak, Ibu Putri. Selanjutnya yang belum? Silakan, Pak, Ibu. Saya, Pak. Oke, silakan. Ibu Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Ibu Firly Nurlia. Saya bertugas di SDN Johar Baru 23 pagi. Mengajar di kelas 6. Saya mengajar sudah hampir 20 tahun, Pak. Hanya waktu itu belum menjadi ASN. Masih honor di swasta. Saya sempat mengajar di SMP. Selama 10 tahun kurang lebih. Tapi SK saya ditempatkan di SD. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ibu Ruth. Ibu Ruth Sahanaya. Silakan, Ibu Ruth. Ibu Ruth siapa? Ruth Novianti, Bapak. Oke, silakan. Ibu Ruth. Assalamualaikum. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Selamat datang. Nama saya Ruth Novianti, Lumbanturuan. Tempat mengajar di SDN. Petoji Utara 01 pagi. Mengajar kelas 3. Lama mengajar, baru 6 tahun. Banyak-banyak belajar nanti sama Ibu Tini ya, Brut ya. Yang sudah belajar selama 34 tahun. Oke. Selanjutnya silakan, yang lain. Atau sudah semua, Bapak Ibu? Pak Candra ya? Candra atau siapa? Silakan, Pak Candra. Saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Candra Gunawang. Saya mengajar di SDN. Lama mengajar, kurang lebih 16 tahun. Ya, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah senior sekali ya, sudah 16 tahun. Selanjutnya yang belum, silakan. Siapa yang belum? Eh, Pak. Oke, silakan. Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Devi Otnavera. Saya mengajar di SDN. Saya 13, kelas 4. Lama saya mengajar, dari tahun 2002. Kebetulan masih mengajar di swasta. Baru mengajar di SDN, 4 tahun. Oke. Terima kasih banyak. Silakan, yang belum, Bapak Ibu. Silakan. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya, Kusum Torol. Saya dinas di SDN Negeri Kemayoran 9. mengajar, mengajar kelas 5. Suaranya, kenapa begitu, Bu, ya? Silakan, silakan. Silakan, Ibu Uti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak, Ibu Uti. Selanjutnya, belum, silakan, siapa, Bapak Ibu? Sudah semua? Saya, Pak, belum, Pak. Oke, silakan. Pak Namri. Oke, silakan, Pak Namri. Nama saya, Nurul Amri. Biasanya dipanggil Pak Amri. Kalau dipanggil Nurul, jadi kayak perempuan jadinya, Pak. Oh, gitu. Paham nih, sejauh. Saya dinasnya di SDN 2004 Pagi, daerah Roxy, ITC. Saya berdinas dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan baru 3 tahun, mengajar di kelas 4. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak Amri. Silakan, yang lain, Bapak Ibu, yang belum? Baik, saya, Pak. Oke, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin berkenal. Nama saya Feni Sulisjawati. Mohon izin, Pak, tadi kurang sehat, jadi tidak terlalu sering membuka kamera. Pada saat ini, saya mengampu kelas 5. Alhamdulillah sudah memegang kelas 5 selama 2 tahun. Alhamdulillah sudah mengajar selama 13 tahun dan masih butuh belajar dan butuh diberikan saran serta kritik dari teman-teman semua. Mohon izin untuk bisa bergabung dan belajar bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan nanti bisa mendapat keberkahan dan ridha dari Allah SWT. Terima kasih banyak, Pak, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih sekali, Ibu, ya. Karena sedang sakit mungkin sepertinya. Silakan tidak apa-apa. Kameranya di-off-kan saja, Ibu, ya. Semoga lekas semua, ya, Bu, ya. Amin. Terima kasih, Pak. Silakan yang belum, Bapak-Ibu yang lain yang belum, atau sudah semua? Kalau sudah semua, langsung... Belum, Pak. Oke, silakan. Siapa? Nama saya Nadiar Tanzil. Dari SDN, Johar Baru 13 pagi. Nadiar Tanzil. Apanya di Tanzil ini? Ada keluarga sama itu, ya? Bukan. Ibu saya. Tanzil. Siapa? Ibu saya namanya Tanzil. Oh, ibunya namanya Tanzil. Sudah mengajar berapa puluh tahun? 2019, ya, turun SK. Oke. Berarti satu anggatan sama Pak Kus, ya. Sama-sama 2019, ya? Iya. Kebetulan Presiden. Baru banget. Oke, baru banget. Oke. Terima kasih banyak, Ibu Nadiar. Selanjutnya yang belum, silakan. Nah, suara ininya, hanya sekah yang mendengar, mau penyakit-penyakit itu, ya? Ini sepertinya bukan sinyal, Pak Dita, mohon maaf, tapi ini headset-nya Pak Dita. Coba, tidak usah menggunakan headset, ya? Jangan menggunakan headset, pakai speaker biasa saja, coba. Sudah? Ya, tapi nanti berisik di rumah, Pak. Enggak, ini lebih bagus suaranya. Ini lebih bagus, Pak. Silakan. Silakan, Pak Dita. Terima kasih, Pak Sopyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dipa Dipa Mungkas. Saya bertugas di SDN Cempaka 2019. Saya mulai mengajar tahun 2018. Jadi saya langsung kelas tinggi, ya, Pak. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak Dipa. Dan tetap tidak usah menggunakan headset-nya. Ya, menurut itu tadi yang berpasalah, ya? Resek-resek itu mengganggu sekali. Mungkin nanti kalau saya ngomong, dicopot saja, Pak. Soalnya suaranya di sini berisik banget juga, Pak. Jadi saya pakai headset untuk mendengar. Nanti kalau ngomong, saya mungkin copot, gitu ya, Pak. Oke, silakan. Atau alternatifnya, coba cari headset yang lain, ya? Gitu ya, Pak Dipa? Oke. Sama-sama. Sudah semua, ya, Bapak-Ibu, ya? Kalau sudah semua, kita langsung ke ini. Sudah semua, kan? Sudah semua? Sudah semua, oke. Karena sudah semua, maka kita langsung akan masuk pada menu LMS, Bapak dan Ibu guru semua. R. Oke, Bapak-Ibu, karena sudah semua berkenalan, jadi mudah-mudahan, karena sudah berkenalan, maka tidak akan ada yang canggung-canggung lagi nanti ketika memberikan pendapat, ketika kita berdiskusi. Oke, langsung saja, Bapak-Ibu, saya akan share apa saja yang nantinya akan ada di dalam LMS, yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Sampai hari ini, sudah ada yang punya akun LMS, Bapak-Ibu? Sudah diberikan akun? Belum, ya? Jadi, kemungkinan sepertinya akan diberikan akunnya itu besok. Akun LMS akan diberikan besok. Kemudian, apa saja kah yang ada di dalam LMS? Karena pelatihan ini merupakan pelatihan virtual, pelatihan daring, maka semua kegiatan kita, proses interaksi ketika pelatihan ini dilakukan secara daring. Pengumpulan tugas, itu langsung di dalam LMS, kemudian mengakses modul juga langsung di dalam LMS, kemudian melihat video, ini pelatihan kita juga langsung di dalam LMS. Jadi nanti tampilannya, ketika Bapak dan Ibu guru, ketika Bapak dan Ibu guru masuk ke dalam LMS, nanti akan terlihat seperti ini. Sudah bisa disaksikan, Bapak-Ibu? Sudah bisa disaksikan? Mohon maaf yang masih bersuara, mohon di mute dulu, Bapak-Ibu. Yang lain sudah bisa disaksikan, Bapak-Ibu. Jadi, untuk pelatihan ini, pelatihan PKP bagi guru SD kelas atas Jakarta Pusat, di dalam LMS, nanti Bapak dan Ibu guru akan menemukan, akan mendapatkan beberapa bagian di dalamnya. Yang pertama, di sini, di dalam LMS, ini merupakan hari pertama. Hari pertama, di sini perisi perkenalan, tentunya perkenalan yang sudah kita lakukan tadi, kemudian selanjutnya mengikuti pengerjaan pre-test, tadi juga sudah dilalui oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian, di dalam LMS juga nanti akan ada modul pelatihan PKP Sekolah Dasar. Dan, di dalam modul pelatihan PKP SD ini, di dalam modul pelatihan PKP SD ini, ada tiga modul. Ada tiga modul yang menjadi, tiga modul yang menjadi buku pegangan Bapak dan Ibu guru selama mengikuti pelatihan kurang lebih lima hari ini. Yang pertama, ada modul PKP SD. Jadi, nanti silakan di klik. di klik ini, maka otomatis nanti akan ini, otomatis nanti akan ter-download. Sebentar, ini sepertinya tadi sign out. Saya login terlebih dahulu sebentar Bapak Ibu. LMS. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Tadi ternyata sudah drop out. Oke. Jadi ini Bapak Ibu untuk modul pelatihan PKP SD. Di sini ada tiga. Jadi yang pertama itu modul PKP SD. Kemudian selanjutnya ada dinamika kurikulum. kemudian ada buku pegangan hot SD. Jadi nanti masing-masing Bapak dan Ibu guru itu tinggal klik saja, maka langsung secara otomatis nanti akan ter-download. Dan harus sudah di-download besok ketika Bapak dan Ibu guru sudah mendapatkan akun di dalam LMS. Kemudian, selain modul pelatihan PKP SD, apalagi yang ada Bapak Ibu, di dalam LMS, di dalam LMS, Bapak dan Ibu guru nantinya akan mengerjakan lembar kerja PKP SD atau LK. Seperti hari ini, Bapak dan Ibu guru sudah menyelesaikan tadi pre-test. Maka, yang sudah dijawab tadi, pre-test tadi, besok ketika Bapak dan Ibu guru, ketika Bapak dan Ibu... Halo, Bapak dan Ibu guru yang lain bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Karena Bu Esti katanya suara saya tidak jelas. Siapa? Jelas, Pak. Saya jelas, Pak. Yes. Jelas, Pak. Mungkin Bu Esti, ini ya, sambungan internetnya, Ibu. Bisa pindah, Ibu, ke tempat yang lebih tinggi? Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi, lembar kerja PKP SD. Tadi, di awal, Bapak dan Ibu guru sudah menyelesaikan pre-test. Sudah menyelesaikan pre-test, nanti jawaban pre-test tersebut, Bapak dan Ibu guru akan upload di sini. Ketika sudah mendapatkan akun di dalam LMS. dan ketika sudah mendapatkan akun di dalam LMS, maka tinggal di-upload saja. Jadi, nanti ketika sudah di-upload, akan kelihatan siapa saja yang sudah mengumpulkan dan siapa saja yang belum. Dan, tiap harinya nanti, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, itu tiap harinya akan ada LK, akan ada lembar kerja yang harus diselesaikan oleh Bapak dan Ibu guru di hari yang sama. Jadi, misalnya besok LK hari kedua, maka LK hari kedua besok harus sudah tuntas juga pada hari kedua. Begitu juga untuk LK hari ketiga. LK hari ketiga harus sudah tuntas pada hari ketiga tersebut. Jadi, tidak bisa LK hari kedua dikumpulkannya pada hari ketiga. Jadi, harus sesuai dengan harinya, Bapak-Ibu. Kemudian, setelah lembar kerja, PK-PSD yang ada, pada poin ketiga, di sini ada bahan tayang PK-PSD. Bahan tayang, ini berupa power coin, Bapak-Ibu. Ini terdiri dari dua, PPK dan KLM. Ini yang akan kita pelajari sebentar lagi, yang akan kita diskusikan. Kemudian, selanjutnya ada penyusunan soal pot. Ini berupa power coin, dan harus di-download nantinya ketika Bapak dan Ibu guru sudah mendapatkan akun sekali lagi. Jadi, ada modul, kemudian juga ada bahan tayang. Dan, selain ada bahan tayang PK-PSD, yang terakhir di sini ada video pelatihan PK-PSD. Video pelatihan PK-PSD isinya apa, Bapak-Ibu? Jadi, setiap hari sesi kita, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat nanti, semuanya itu direkam, dan rekaman tersebut nanti akan saya taruh di sini, akan saya sematkan di sini, dan nantinya Bapak-Ibu langsung akan klik. Ketika sudah di-klik, maka langsung nanti akan masuk ke sini. Langsung akan masuk pada video pelatihan yang kita ikuti tadi. Ini merupakan video yang tadi Bapak-Ibu sudah saya upload, dan nantinya saya berharap Bapak dan Ibu guru langsung akan mengirimkan komentarnya di bawah. Misalnya, Ibu siapa? Misalnya Ibu Afiatun. Ibu Afiatun dari SD mana? Silahkan langsung diisi. Jadi, begitu setiap harinya sampai dengan hari Jumat. Oke, Bapak-Ibu? Sudah cukup jelas ya? Dan itu saja Bapak-Ibu yang ada di dalam LMS. Jadi, mulai dari pertemuan pertama, pertemuan hari kedua. Sementara dulu Ibu. Kemudian ada modul. Kenapa Ibu? Izin ke toilet sebentar ya Pak. Kalau ke toilet tidak usah izin Ibu, tidak apa-apa. Silahkan Ibu. Oke, ya. Jadi, itu Bapak-Ibu isinya di dalam Learning Management System. Jadi, ada rangkuman di sini. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai dengan pertemuan terakhir. Berikutnya, ada modul pelatihan yang harus di-download. Sekali lagi besok, ketika sudah mendapatkan akun, harus di-download. Ini modul pelatihan PKP SD. Kenapa harus di-download, Bapak-Ibu? Karena pelatihan kita ini, itu sistemnya menggunakan dua. Ada yang sinkrones, yang sedang kita lakukan sekarang. Dan ada yang asinkrones. Yang asinkrones itu merupakan pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru kaitannya dengan modul yang kita gunakan pada pelatihan ini. Sehingga sesi kita pada kegiatan Zoom meeting itu nanti lebih kepada diskusi, lebih kepada sharing tentang apa yang sudah dibaca, hasil bacaan. Apakah di sana masih ada miskonsepsi, ada istilah-istilah yang sulit, ataupun hal-hal terkait dengan delivery content, atau pemberian materi kepada siswa sekolah dasar. Jadi tiga ini harus sekali lagi di-download ketika nanti Bapak dan Ibu guru sudah mendapatkan akun di LMS. Kemudian lembar kerja, lembar kerja itu tiap harinya ada bahan tayang, dan terakhir itu ada video pelatihan PKP sekolah dasar. Jadi itu Bapak-Ibu untuk detail yang ada di dalam learning management system ketika nantinya Bapak dan Ibu guru sudah bisa masuk ke LMS. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-Ibu? Kalau tidak ada, kita akan langsung ke PPK dan GLN. Ada pertanyaan Bapak-Ibu atau sudah cukup jelas? Tidak ada upload pre-test. Tentunya yang tadi ya, Pak? Ya, yang tadi saja tidak apa-apa. Cuma tadi saya tidak di-screenshot, lupa gimana ya, Pak? Tidak di-screenshot. Tidak di-screenshot ketika menjawab. Yang lain ada kasus yang sama, Bapak-Ibu? Sama saya juga. Sama, Pak, tidak di-screenshot. Kira saya otomatis masuk ke sistem. Tidak di-screenshot juga. Yang lain ada di-screenshot juga. Kalau bentuknya PDF gimana, Pak? Saya simpan PDF. Oh iya, tidak apa-apa. Silakan. Berarti nanti silakan satu lembar saja bagi yang ini tadi. Pokoknya ada sudah mengumpulkan, nanti akan saya cek. Satu lembar, nanti ditulis di satu lembar tersebut. Oke, jawaban pre-test. Yang hasilnya sudah ada di Google Form. Gitu ya, Bu ya? Bagi yang tadinya tidak ini. Jadi, gimana, Pak? Untuk yang tidak skor itu bagaimana? Maksudnya, bagi yang tidak di-screenshot tadi, silakan mengumpulkan kertas saja yang hanya berisi jawaban. Itu saja. Jawaban akan tetapi tidak ada isinya, tidak apa-apa. Asalkan nanti sudah masuk, artinya sudah mengumpulkan di dalam LMS. Begitu ya, Bu? Kalau screenshot nilainya saja boleh nggak, Pak? Silakan. Tidak apa-apa. Yaudah, silakan. Screenshot nilainya boleh. Yang di screenshot nilainya aja, skornya aja? Skornya aja silakan. Tidak apa-apa. Oke, pokoknya ada isinya nanti di dalam pre-test yang ada di LMS. Begitu ya, Bapak-Ibu ya? Selanjutnya ada Ibu Lilis. Ibu Lilis, silakan raise hand. Suaranya kecil sekali, Ibu. Mohon maaf. Tahun 2019, saya pernah mengikuti pelatihan PKP tata muka. Apakah sama dengan yang ini ya, Pak? Waktu itu juga berbasis donasi. Oke, jadi saya tidak akan memberitahu sama atau tidaknya ikuti yang virtual sekarang. Gitu ya, Bu Lilis ya? Karena saya sudah pernah dan sudah mendapatkan sertifikat, Pak, waktu itu, Pak. Ya, tapi mengikuti secara tetap muka tentunya berbeda dengan mengikuti secara daring. Tagihan-tagihannya pun pastinya berbeda. Gitu ya, Bu Lilis ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan yang lain. Ada lagi, Bapak-Ibu? Yang lainnya? Yang lain? Ada pertanyaan? Pak Heri, ada pertanyaan? Ini, Pak. Saya mau info saja. Untuk teman-teman yang lupa screenshot, itu bisa dibuka lagi linknya, terus ternyata bisa screenshot. Kalau sudah menjawab. Saya baru coba, bisa. Oke. Terima kasih banyak, Ibu Putri. Yang lain, silakan, Bapak-Ibu. Ada lagi yang lainnya? MLS itu hampir saja sama dengan Google Classroom ya, Pak? Oke, LMS, Learning Management System, itu merupakan aplikasi kelas online yang dikelola oleh Asosiasi Dosen Indonesia ya, Ibu. Jadi, aksesnya ketika nanti sudah diberikan akun dari P2 KPTK2 Jakarta Pusat. Begitu ya, Bapak-Ibu ya? Gitu ya, Ibu Nur, Ibu Nur Laila, Laili, ya? Ada lagi yang lainnya, Bapak-Ibu? Saya, Pak. Buat ini. Ibu Tini, gimana Ibu Tini? Ini gimana? Iya, Pak. Saya Gaptec IT, nanti misalnya lambat-lambat ngirim tugas. Maafin ya, Pak, ya? Oke. Oke, tadi sudah saya sampaikan Ibu Tini, Ibu Tini itu guru senior. Jadi, silakan nanti tinggal mendelegasikan guru junior untuk membantu tidak apa-apa. Gitu ya, Ibu Tini ya? Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya Allah. Silakan yang lain, Bapak-Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak Dita, saya minta link-nya lagi. Tadi sempat disconnection jadi hilang. Oke. Bagi yang hilang link-nya, Bapak-Ibu, saya kirimkan kembali ya, untuk link pretest-nya tadi. Itu sudah bisa dilihat di kolom check. Bagi yang hilang. Bagi yang tadinya tidak sempat untuk mengakses. Oke, sudah jelas semua, Bapak-Ibu? Oke, kalau sudah jelas semua, kita akan langsung membahas kaitannya dengan PPK dan GLN. Sebelum kita masuk, sebelum saya nanti akan share screen, untuk PPK dan GLN, ada yang sudah pernah mempelajari? Silakan. Ibu Lilis, kita akan tes di sini, karena beliau katanya sudah pernah mengikuti yang pertama, itu menggunakan ini ya, pelatihan tetap muka. Ibu Lilis, PPK dan GLN itu apa, Ibu? PPK dan GLN. Maaf, Pak, saya bukan menyombongkan diri, karena sudah pernah ikut. Saya bertanya, waktu itu saya pernah mengikuti pelatihan PKP, kemudian ini judulnya sama, PKP. Apakah sama? Jika sama, saya sudah pernah mengikuti dan memiliki sertifikat, apakah tidak masalah? Seperti itu, Pak. Iya, tadi sudah saya sampaikan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa mengikuti. Dan silakan sharing, kan Ibu sudah pernah mengikuti sebelumnya nih. Oke. PKP dan GLN, Ibu, silakan. Tapi tadi modul-modul yang ada di LMS itu, rasanya ada beberapa perbedaan, Pak, dengan yang pernah saya pelajari, Pak. Oke, terima kasih. Yang saya tanyakan, PPK dan GLN, apa Ibu? PPK karakter. Pembuatan pendidikan karakter. PPK. Oke, GLN. GLN ya, Jelakan Literasi Nasional. Oke, terima kasih banyak. 100 buat Bu Lilis ya. Jadi masih ingat ya, PPK itu kaitannya dengan yang penguatan karakter, kemudian untuk yang GLN, itu adalah Gerakan Literasi Nasional. Oke, saya lupa, kita harus menunjuk ketua kelas, Bapak Ibu. Ketua kelas di ini siapa ya? Yang nantinya akan saya berikan kontak saya, kemudian itu yang mengkoordinir nanti teman-temannya untuk bisa memberikan update informasi ke saya. Yang sudah mengumpulkan LK, siapa? Yang belum, siapa? Siapa kira-kira, Bapak Ibu, ketua kelasnya? Laki-laki, Pak, kalau bisa. Kul, yang bapak-bapak saja. Yang bapak-bapak saja. Yang gercep. Yang gercep, oke. Yang gercep, di sini siapa kira-kira, Bapak Ibu? Yang gercep. Pak siapa? Pak Dipta. Pak Dipta gemersak, tapi tadi itu headsetnya. Suaranya nggak jelas. Bisa diganti dulu, tidak mungkin. Pak Dipta? Pak Kunchoro, Pak. Pak Kunchoro. Pak Kunchoro. Mana Pak Kunchoro? Ada tuh Pak, yang background-nya sekolahan, Pak. Oh iya, yang background-nya sekolahan. Oke, Pak Kunchoro, kita sepakat. Tapi orangnya tidak ada tuh. Tidur malah. Ada, Pak, ada. Oke. Oke, Pak Kunchoro berarti. Pak Kunchoro atau siapa? Siapa? Pak Kunchoro. Pak Kunchoro, Pak. Oh iya, yang background-nya sekolahan ini Pak Kunchoro? Yang muda, Pak. Yang mudaan. Mudah. Pak Kunchoro, halo? Pak Kunchoro? Pak siapa? Iya, Pak. Oke, Pak Rahmat Kunchoro. Pak Rahmat sudah didapuk oleh Bapak dan Ibu Guru Senior di sini sebagai ketua kelas ya, Pak ya. Oh iya, siapa? Oke, dan nanti Pak Kunchoro akan saya berikan ini saya, akan saya berikan nomor HP saya. ya, dan nanti Pak Kunchoro akan memberikan laporan ke saya, ya, kaitannya dengan ini ya, update teman-teman Pak Kunchoro yang sudah ini ya, sudah mengumpulkan tugas, kemudian yang belum, kemudian yang kesulitan-kesulitan. Tadi Ibu Tini, misalnya Ibu nantinya kesulitan untuk mengupload tugas, maka silakan didelegasikan ke Pak Kunchoro nanti. Begitu ya, Ibu Tini dan Ibu Guru. Yang muda ya, Pak ya. Yang muda. Pak Kunchoro, saya sudah ini ya, saya sudah berikan nomor handphone saya dan itu saya akan meminta update-nya tiap hari nanti ke Pak Kunchoro atau Pak Rahmat sini, ya, untuk ini ya, untuk update hariannya nanti. Gitu ya, Pak ya, oke? Oke, terima kasih banyak, Ketua Kelas sudah, dan Pak Kunchoro juga yang nantinya bertanggung jawab, kalau misalnya teman-temannya pukul 10 itu belum bergabung, maka Pak Kunchoro teleponin satu persatu, datengin ke sekolahnya masing-masing ya, Pak Kunchoro ya. Oke, oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akan langsung share kaitannya dengan PPK dan GLN. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Halo? Ya, sudah. Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Jadi, salah satu materi wajib, salah satu materi wajib yang terintegrasi dalam setiap pelatihan, baik itu untuk yang kelas atas maupun kelas bawah, Bapak Ibu, ya, materinya itu salah satunya adalah PPK dan GLN, ya. PPK itu kaitannya dengan penguatan karakter, kemudian GLN itu kaitannya dengan literasi nasional, ya. Kemudian, di sini ada dalam pembelajaran berbasis HOTS, ya. Yang dimaksudkan dengan pembelajaran berbasis HOTS, itu tentunya sesuai dengan kriteria-kriteria, sesuai dengan indikator-indikator, ya. Materi ajar, media ajar, LKPD, ya, RPT, dan instrumen penilaian yang juga telah berbasis HOTS, Higher Order Thinking Skills, ya. Pembelajaran yang tentunya mengharapkan para siswa tidak hanya sampai pada tahapan pemahaman, akan tetapi sudah mampu juga untuk berpikir kritis, ya, sudah mampu juga berkolaborasi, ya, sudah mampu juga diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan nyata, ya. Itu harapannya pada pembelajaran yang berbasis HOTS, ya. Kemudian, untuk pengantarnya, saya akan stop sharing terlebih dahulu. Untuk pengantarnya, ketika pertama kali Bapak dan Ibu Guru mendengar apa itu karakter. Yang muncul pertama kali itu apa, Pak Kus? Silahkan, Pak Kus. Karakter. Ya, Pak. Oke, karakter. Yang muncul pertama kali. Karakter biasanya. Oke, karakter. Watak kebiasaan anak, Pak. Oke, watak kebiasaan anak. Terima kasih. Bagus sekali, Pak Kus. Selanjutnya ada Ibu Esti. Ibu Esti, ibu yang sudah sangat senior. Dan ini saya yakin sudah sangat berpengalaman, kaitannya dengan penguatan karakter. Yang bisa disampaikan tentang penguatan karakter apa? Bu Esti, silahkan, Ibu. Baik, Pak. Terima kasih. Penguatan karakter itu adalah kita mencoba untuk memperbaiki, membimbing, dan kemudian juga menilai karakter dari si anak yang dia bawa dari sejak lahir. Jadi karakter itu bisa dirubah dengan itu, kecuali kalau misalnya sifat. Sifat itu kan mungkin permanen. Tapi kalau karakter itu berdasarkan bimbingan. Berdasarkan bimbingan. Kemudian juga lingkungan. Lingkungan keluarga maupun sosial. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Bu Esti sudah dapat poin. Pak Kus sudah dapat poin. Yang lain yang ingin dapat poin, silahkan. Siapa, Bapak-Ibu? Ibu Siti ngobrolnya nanti dulu, Ibu Siti. Oke, silahkan. Siapa yang lainnya? Saya coba mungkin, Pak. Oke, silahkan, Ibu Afiatun. Karakter mungkin cerminan perilaku dari seseorang yang bisa terwujud melalui kebiasaan atau pola pendidikan yang ada di sekitar orang tersebut atau anak tersebut. Mungkin simpelnya seperti itu. Terima kasih banyak, Ibu Afiatun sudah tepat sekali menjelaskan kaitannya dengan penguatan karakter. Yang lain ada lagi, Bapak-Ibu? Saya coba, Pak. Oke, silahkan. Ibu Putri. Karakter ini, kalau menurut saya itu sesuatu yang terdapat pada individu yang menjadi ciri khas. Dia, kalau anak murid itu misalnya sejak dia kecil, atau kalau kita mengenalnya itu mungkin sejak dia kelas satu. Berupa sikap, kan kita bisa melihat sikap dia, lalu tindakan, responsnya dia terhadap lingkungan di sekolah sih, kalau kami di sekolah seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak. Oke, Bu Putri juga sudah ada poinnya. Selanjutnya yang kedua, literasi nasional. Silahkan, ada yang ingin memberikan pendapatnya, kaitannya dengan literasi nasional? Silahkan. Ada, Bapak-Ibu? Oke, silahkan. Silahkan. Ya, literasi adalah suatu bahasa-bahasa umumnya adalah melek. Melek dalam arti dia bisa melihat situasi keadaan, apakah dia bisa melihat suatu pamplet yang bisa dia baca, apakah dia bisa melihat suatu pengumuman yang dia bisa pahami, apakah dia bisa melihat grafik statistik suatu perubahan dari suatu kependudukan, dan sebagainya. Nah, artinya literasi ini tidak hanya dia membaca dalam bentuk kalimat, tetapi dalam membaca dalam bentuk gambar, dan sebagainya. Dan literasi dasar, gerakan literasi nasional ini bertujuan bahwa kita harus melek segala sesuatunya dalam hal keadaan yang ada di sekitar kita. Itu aja, Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Ibu Siti. Selanjutnya yang lain, silahkan. Siapa, Bapak-Ibu? Terima kasih banyak, Pak. Literasi nasional? Ada yang ingin sharing pendapatnya? Saya, Pak. Oke, silahkan. Literasi nasionalnya ya, Pak? Ya, silahkan. Itu adalah gerakan literasi, Pak. Gerakan literasi secara nasional di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Itu kalau literasi nasionalnya. Kalau arti literasinya sendiri, yaitu seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih banyak. Langsung dibagi tadi ya, sama Bu Nur Lely ya. Ada yang dari Kementerian, kemudian ada yang literasinya sendiri. Oke, jadi Bapak-Ibu sekali lagi kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, kemudian selanjutnya untuk yang gerakan literasi nasional, saya kira masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah memahami betul konsep PPK dan kaitannya dengan gerakan literasi nasional. Tujuannya di sini disebutkan yang menjelaskan integrasi PPK dan gerakan literasi nasional dalam pembelajaran berbasis Higher Other Thinking Skills atau HART. Oke, kemudian kalau ini biasanya ini kalau misalnya mengikuti pelatihan ketika tatap muka langsung. Oke, ini juga sama. Oke, kita akan langsung ke sini Bapak-Ibu. Jadi, urgensi penguatan pendidikan karakter atau PPK di sini terbagi menjadi infa. Di sini jadi dijelaskan bahwasannya pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan bangsa. Kemudian menghadapi kondisi degraat. Mohon maaf, Bapak Ibu bisa di-mute terlebih dahulu. Minta tolong di-mute terlebih dahulu Bapak-Ibu ya ketika saya menjelaskan. Oke, kembali saya akan jelaskan Bapak-Ibu. Jadi, urgensi penguatan pendidikan karakter di sini ada empat. Tadi yang pertama sudah saya bacakan. Kemudian yang kedua, menghadapi kondisi degradasi ahlak, moral, dan budi pekerti. Menghadapi dinamika dan tantangan era global. Sehingga terbentuklah generasi emas 2045 yang berdaya saing dan berjiwa Pancasila. Itu merupakan urgensi dari pemuatan pendidikan karakter atau PPG. Yang PPK ini ya. Jadi, untuk yang pertama, poin pertama, pembangunan SDM tentunya dimulai dari tingkat yang paling dasar. Bapak dan Ibu guru dari sejak SD, dari sejak sekolah dasar, para peserta didik, para siswa harus sudah ditanamkan. Nilai-nilai, kemudian karakter-karakter yang nantinya membuat mereka, membuat para siswa atau membuat para peserta didik menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, pribadi-pribadi yang rajin untuk menuntut ilmu, dan tentunya juga pribadi-pribadi yang sudah terbiasa dengan kompetisi. Untuk mendapatkan, misalnya, pemahaman kaitannya dengan penilaian, itu poin yang pertama. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini disebutkan menghadapi kondisi degradasi. Degradasi ahlak moral dan budi pekerti. Pada tahun 2021 sekarang, banyak sekali kita saksikan banyak kasus yang terjadi. Hilangnya, hilangnya nilai-nilai luhur, hilangnya para siswa-siswi yang mempunyai karakter baik, mempunyai karakter yang dapat diandalkan. Jadi, makin banyak kita temukan, makin banyak sekarang kasus-kasus, ketika ada, misalnya, guru yang hanya memarahi atau menasehati peserta didik, kemudian berujung di meja hijau, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu indikator yang menyebabkan rendahnya pemahaman pendidikan karakter yang dimiliki oleh para siswa atau peserta didik. Kemudian menghadapi dinamika dan tantangan era global. Jadi, 2021 itu merupakan tahun disrupsi. Istilahnya itu disrupsi. Disrupsi teknologi. Dan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam pengaruh yang dihadapi oleh para siswa atau para peserta didik, maka penguatan pendidikan karakter itu menjadi suatu keharusan. Dengan karakter-karakter kuat yang sudah dimiliki oleh para peserta didik atau siswa, maka diharapkan jangka panjang nanti di tahun 2045, lulusan-lulusan dari sekolah masing-masing itu menjadi lulusan-lulusan berprestasi dan siap untuk terjun, untuk mengabdikan diri ke masyarakat nantinya. Itu, Bapak-Ibu, untuk urgensi penguatan pendidikan karakter atau PPK. Kemudian, di sini untuk penguatan karakter ada lima nilai utama. Di sini disebutkan ada religiusitas, kemudian ada nasionalisme, ada kemandirian, ada gotong royong, dan juga ada integritas. Bagaimana para peserta didik itu masing-masing memahami betul apa yang mereka yakini, apa yang mereka percaya sebagai agama mereka, kemudian menaati apa yang menjadi panduan di dalam agama mereka, itu untuk yang religiusitas, kemudian untuk yang nasionalisme, mereka menyadari betul bahwasannya negara kesatuan Republik Indonesia itu merupakan tempat lahir mereka dan harus dijaga serta harus dirawat. Sehingga para siswa, para siswi itu akan tumbuh nantinya rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, demokratis, rela berkorban, dan juga taat hukum. Kemudian, selanjutnya, karakter yang tentunya juga sangat diperlukan pada tahun 2021 dan juga tahun-tahun mendatang, sampai dengan tahun 2045, itu karakter kemandirian, Bapak-Ibu. Jadi para siswa itu dari semenjak sekolah dasar. Dari tingkat dasar, mereka sudah dilatih untuk bekerja keras, mereka sudah diberikan pelatihan bagaimana menjadi kreatif, bagaimana melakukan inovasi, kemudian disiplin, tangguh sampai dengan gemar membaca, dan terbentuklah nanti para siswa-siswi yang terus melakukan proses pembelajaran sepanjang hidup mereka. Selain kemandirian, kemudian ada juga gotong royong, dan selanjutnya ada integritas. Ini merupakan lima nilai utama karakter yang harus benar-benar ditanamkan oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengajarkan ragam mata pelajaran kepada para siswa. Kemudian, dalam gerakan literasi nasional, GLM, berbeda dengan yang sebelumnya tadi, untuk yang penguatan pendidikan karakter itu ada lima, sementara untuk gerakan literasi nasional yang digaungkan oleh kementerian di sini terbagi menjadi enam literasi dasar. Pengetahuan kaitannya dengan baca tulis, jadi diharapkan sekali lagi ketika sekolah dasar masing-masing para siswa itu sudah mampu, sudah paham cara membaca, kemudian sudah bisa menulis, kemudian kaitannya dengan pengetahuan numerasi, mereka juga sudah terbiasa dengan sains, kemudian ini yang paling utama tentunya literasi digital, Bapak-Ibu. Karena beberapa tahun yang akan datang, semua hal, hampir 90% yang akan kita lakukan. proses interaksi, kemudian kemajuan teknologi itu nantinya akan dilakukan, penyampaiannya itu dengan melakukan pembelajaran, dengan melakukan pelatihan, dengan melakukan interaksi secara digital. Maka diperlukan adanya benar-benar para siswa itu memahami kaitannya dengan literasi digital secara utuh. Kemudian ada literasi finansial. Dari semenjak dini, semenjak sekolah dasar, para siswa juga sudah memahami cara untuk mengatur uang, cara untuk mereka berhemat, membiasakan kaitannya dengan menabung, itu untuk literasi yang finansial. Kemudian selanjutnya budaya dan keluargaan. Di sini untuk budaya dan keluargaan, budaya dan keluargaan masing-masing siswa, dari manapun mereka berada di seantero Republik Indonesia, masing-masing harus memahami kearifan lokal, budaya yang dimiliki di tempat tinggal mereka masing-masing. Diharapkan dengan enam literasi dasar ini, enam literasi dasar ini bahkan nantinya akan muncul para siswa-siswi, akan muncul lulusan-lulusan peserta didik yang tidak hanya kaya secara materi, yang mereka miliki, yang mereka pahami, akan tetapi juga mereka sudah sanggup untuk membuka beragam kesempatan bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Di sini dijelaskan ada inform, ada engage, dan active sebagai citizenship, sebagai warga masyarakat. Jadi mereka, para siswa itu harus paham betul, harus memahami, harus mendapatkan informasi yang lengkap kaitannya dengan enam literasi dasar. Kemudian ada engage, setelah mereka diinformasikan, kemudian mereka berupaya untuk dapat aktif, untuk dapat aktif mengimplementasikan enam literasi dasar tersebut. Kemudian dalam infografisnya seperti ini, Bapak-Ibu, gerakan literasi nasional itu di sini dibentuk oleh tiga, atau diberikan oleh tiga aspek di sini. Yang pertama tentunya lingkungan terkecil. Lingkungan awal para siswa itu tentunya dari keluarga, kemudian selanjutnya di sekolah, dan di masyarakat. Dengan tiga aspek ini, dengan tiga lingkungan pembentuk dari gerakan literasi nasional ini, harapannya tentunya ke enam literasi dasar ini nantinya dapat tercapai. Dapat dipahami, kemudian dapat juga diimplementasikan oleh para peserta didik. Itu kaitannya untuk yang literasi dasar, Bapak-Ibu. Kemudian ini untuk yang program literasi Kemendikbud, gerakan literasi nasionalnya seperti ini untuk infografisnya, Bapak-Ibu. Ada gerakan literasi keluarga, dipecah menjadi yang terkecil. Kemudian gerakan literasi sekolah, ini merupakan lingkungan tempat Bapak dan Ibu buruh, memberikan ragam literasi kepada para siswa. Kemudian ada gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi budaya, kemudian ada gerakan literasi bahasa dan sastra, dan yang terakhir itu ada gerakan literasi guru dan tenaga kependidikan. Jadi ini untuk yang program literasi Kemendikbud. Kemudian prinsip gerakannya seperti apa, Bapak-Ibu? Gerakan literasi nasional itu terkoordinir. Ada koordinasinya, ada aturannya, ada cara, ada prosedur yang dilakukan ketika Bapak dan Ibu buruh berusaha untuk bisa mengimplementasikan ragam gerakan literasi tersebut. Kemudian selain koordinasi, ada komitmen. Bapak dan Ibu buruh tentunya harus mempunyai komitmen agar gerakan literasi nasional ini dapat dilakukan. Dan ada kemitraan. Kenapa kemitraan? Karena gerakan literasi nasional itu tidak akan tercapai kalau misalnya hanya dilakukan di sekolah saja. Akan tetapi perlu dilakukan di tingkat keluarga, di tingkat masyarakat. Kemudian di lingkungan lainnya yang sekiranya dapat dilakukan gerakan literasi nasional. Kemudian ada keberlanjutan. Jadi keberlanjutan yang dimaksudkan di sini kegiatan tersebut, kegiatan gerakan literasi nasional itu terus menerus. Terus menerus, simultan dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru sehingga para siswa sudah terbiasa untuk memahami ragam literasi yang harus mereka pahami. Kemudian milik bersama. Milik bersama dimaksudkan di sini semua pihak. Dari pemerintah, dari kementerian, dari Bapak dan Ibu guru, dari orang tua, kemudian dari para siswa. Itu sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk benar-benar memastikan bahwasannya gerakan literasi nasional tersebut dapat dilakukan. Ini untuk yang prinsip gerakannya, Bapak Ibu. Kemudian kita kembali lagi ke strategi implementasi PPK tadi untuk yang penguatan karakternya. Jadi ada PPK yang berbasis kelas, Bapak Ibu, kemudian ada PPK berbasis budaya sekolah, dan PPK berbasis masyarakat. Harapannya ini merupakan tahapan yang menjadi tingkatan. Tingkatan sampai penguatan karakter benar-benar sudah mantap dilakukan. Jadi mulai dari proses tahapan diajarkan, kemudian setelah diajarkan dibiasakan, setelah dibiasakan dilatih konsisten, setelah dilatih konsisten menjadi kebiasaan, kemudian menjadi karakter, dan paling tinggi menjadi budaya. Itu merupakan strategi implementasi PPK, dan harapan ketika PPK tersebut sudah benar-benar dapat diberikan kepada para peserta didik. Kemudian landasan hukumnya ini, Bapak Ibu, Perpres nomor 87 tahun 2017, kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Kemudian ada Permendikbud nomor 20 tahun 2018, juga menjadi dasar hukumnya. Ada PP nomor 19 tahun 2017. Ini merupakan impian, ini merupakan tujuan nantinya, agar PPK, kemudian GLN nantinya benar-benar dapat membangun generasi emas 2045 yang dibekali keterampilan pada abad 21. Keterampilan apa yang harus dimiliki oleh pada abad 21, bagi para siswa Bapak Ibu, di sini ada kualitas karakter. Kemudian ada literasi dasar, dan ada kompetensi. Yang kesemuanya ini, kesemuanya ini, sesuai dengan apa yang dikebutakan oleh si Jake Mark, salah satu orang terkaya dunia, ada culture, ada budaya, ada value, ada nilai, ada imagination, ada imagination, ada imajinasi, ada creativity, ada kreativitas, dan juga ada teamwork, ada kerja team. Jadi dengan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh para siswa, ketika semua ini sudah terakomodir, semua ini sudah didapatkan, maka generasi emas 2045 itu dapat tercapai. Kemudian di sini menjadi literat di abad ke-21, di sini dijelaskan, literasi adalah kunci untuk terus menulis belajar. Belajar sepanjang hayat, konsepnya literasi baca tulis, kemampuan muhammad teks, audio, ini saya kira sesederhana ini, kemudian literasi numerasi, tentunya interpretasi simbol dan angka, literasi sains itu kaitannya dengan fenomena alam, dan menggunakan metode berpikir secara inquiry, ada literasi finansial kaitannya dengan keuangan, digital kaitannya dengan perangkat teknologi tentunya, literasi budaya dan keluargaan, tadi sudah kita bahas. Kemudian 6 literasi yang membantu kita agar siap masuk kerja, bijak mengambil keputusan, dan aktif berpartisipasi di lingkungan sosial. Jadi ini merupakan manfaat, kenapa masing-masing para siswa diharapkan juga mampu literat di abad ke-21. Oke, kemudian ini detailnya Bapak Ibu, literasi baca tulis, penjabaran kaitannya dengan poin-poin yang tadi. Kemudian implementasi literasi di sekolah itu seperti apa? Ada lingkup yang kecil Bapak Ibu, gerakan literasi sekolah atau GLS. Di sini sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjadikan warga sekolah sebagai organisme pelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Jadi para siswa itu sudah diajarkan, sudah ditanamkan bahwasannya belajar itu dilakukan terus-menerus sampai liang laha. Sampai sepanjang umur mereka, sepanjang hidup mereka. Selain ada tujuan umum, ada tujuan khusus juga Bapak Ibu. Ini tujuan khususnya saya kira sudah sangat ini, apalagi guru-guru yang ikut pelatihan ini, guru-guru yang sudah sangat berpengalaman untuk prinsip-prinsip literasi sekolahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada enam, dari sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan karakteristiknya sampai dengan mempertimbangkan keragama. Strategi membangun literasi sekolah seperti apa Bapak Ibu? Di sini ada lingkungan fisik, kemudian ada lingkungan sosial dan afektif. Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Ramah literasi dimaksudkan di sini, di sekolah tersebut itu sudah ada pun pejok baca, sudah ada stimulan-stimulan yang membuat para siswa itu menjadi rajin, misalnya untuk mengikuti proses pembelajaran, membuat mereka disiplin, masuk ke sekolah, itu untuk yang pengkondisian. Kemudian mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Di sini maksudnya kegiatan pembelajaran yang diikuti oleh para siswa atau para peserta didik di sekolah itu merupakan kegiatan yang benar-benar menyenangkan, kegiatan yang benar-benar bermakna bagi mereka. Kemudian untuk yang lingkungan akademik, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Jadi sekali lagi ini merupakan tanggung jawab bersama semua guru, kemudian kepala sekolah, maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian pelaksanaan kegiatan literasi di sekolah itu di sini misalnya salah satunya melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum proses pembelajaran. Kemudian pengembangan kecakapan literasi melalui kegiatan non-akademik, di sini misalnya kegiatan ekstra kurikuler. Jadi semuanya ini, semuanya dimulai dari tahapan pembiasaan, pengembangan, kemudian ada pembelajaran. Sehingga di sini ada kegiatan non-akademik, kemudian ada juga kegiatan intra kurikuler. Pembelajaran menggunakan strategi literasi. Kemudian kaitannya dengan HOTS, atau kemampuan berpikir tingkat tinggi, jadi harus ada connecting, pengetahuan dengan pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh para siswa. Kemudian ada preview dan prediksi. Kemudian yang terutama, pada kemampuan berpikir tingkat tinggi itu, para siswa mempunyai rasa ingin tahu yang lebih. Kritis mereka pada apa yang disampaikan. Pada proses pembelajaran, mereka benar-benar ingin menggali lebih dalam kaitannya dengan topik, kaitannya dengan bahan atau materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke, Bapak-Ibu, saya kira itu saja kaitannya dengan paparan PPK dan GLN. Dan ini sudah pukul 12, dan kita akan membuka sesi tanya-jawab. Tapi tanya-jawabnya singkat saja, Bapak-Ibu. Karena saya yakin sudah capek, Bapak-Ibu, dari awal, dari pagi tadi. Dan setelah ini nanti jam 1, nanti akan mengikuti pelatihan LMS lagi. Ibu Siti sepertinya sudah ngantuk ya. Minum kopi dulu, Ibu Siti. Oke, silakan Bapak-Ibu. Yang ini ingin bertanya atau memberikan pendapat, sudah tidak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Mau bertanya. Silakan, Ibu Siti. Terima kasih, Pak. Silakan. Terima kasih kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Dalam kaitannya dengan literasi pendidikan ini, bagaimana cara mengimplementasikannya pada pembelajaran saat ini, yaitu PJJ. Karena kan otomatis kita tidak bisa tetap muka. Kemudian juga untuk kita bersinergi dengan orang tua, banyak sekali kendala yang kita ketemui di lapangan. Itu strategi yang terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu Siti. Jadi pertanyaannya luar biasa. Pertanyaannya kekinian. Beliau langsung menangkap yang kita hadapi sekarang, kemudian apa yang sedang kita pelajari. Cara untuk mengintegrasikan kaitannya dengan PJJ, kemudian hubungan dengan orang tua. Sebenarnya, Ibu Siti, ketika pandemi sekarang, ketika PJJ sekarang, itu merupakan kesempatan yang sangat langka. Kenapa saya bilang langka? Karena ketika PJJ, intensitas kita berkomunikasi dengan orang tua wali, itu pastinya meningkat. Ya atau tidak, Ibu Siti? Berbeda halnya ketika proses pembelajaran dilakukan secara tetap muka. Cara paling sederhana untuk bisa mengintegrasikan kaitannya dengan PPK, maupun gerakan literasi nasional, misalnya ketika proses pembelajaran, masing-masing para siswa, masing-masing para siswa itu diberikan stimulan terlebih dahulu. Oke, anak-anak. Besok, besok kita akan mempelajari misalnya tentang konsep bumi. Jadi, karena besok kita akan mempelajari, silakan Bapak Ibu yang mau ke kamar kecil, ke toilet, tidak perlu minta izin. Tidak apa-apa ya. Langsung saja Bapak Ibu ya. Oke. Jadi seperti ini ya, Bu Siti. Ketika misalnya, ketika misalnya mengajarkan konsep tentang bumi, maka sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya, sebelum mengikuti proses pembelajaran daring, misalnya melalui Zoom atau Google Meet, maka para siswa diminta terlebih dahulu. Silakan kalian coba mempelajari atau mencari bahan kaitannya tentang bumi. Karena nanti ketika pertemuan melalui Zoom atau Google Meet, masing-masing nanti saya akan meminta kalian hasil bacaannya. Jadi, dari sini sebenarnya kita sudah menanamkan para siswa untuk bisa mencarikan solusi dari rasa ingin tahu mereka. Kita memberikan kepada mereka konsep yang akan kita belajari tentang bumi. Kemudian silakan, bebas kalian mencari sumbernya dari mana saja, asalkan hal tersebut berbicara atau menjelaskan tentang bumi. Secara tidak langsung kita mengajarkan kepada mereka untuk belajar secara mandiri. Kemudian meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Ada problem solving yang mereka lakukan di sana. Begitu ya, Bu Estia. Kemudian contoh lainnya juga, kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter. Karena, sekali lagi, proses pembelajaran yang kita lakukan dengan daring, itu adalah proses pembelajaran yang sulit. Jujur, bagi para siswa SD saya akui sulit. Sulit sekali. Salah satu caranya untuk menanamkan, biasakan, silakan, sapa mereka masing-masing satu per satu. Sapa masing-masing satu per satu, bagi yang masih sembunyi, di belakang foto cantik, foto tampannya, tanyakan kenapa mereka bersembunyi. Karena ketika mereka mengaktifkan kamera pada sesi pembelajaran, itu merupakan salah satu pendidikan karakter di dalamnya. Kita belajar untuk menghargai apa yang kita ikuti. Begitu ya, Ibu Esti ya. Oke, Ibu. Baik, terima kasih. Cukup jelas, Ibu. Terima kasih penjawabannya. Cukup jelas. Sharing sedikit, Pak. Terima kasih banyak. Silakan, yang mau sharing siapa, Ibu? Tadi silakan. Saya, Pak, Ibu Lilis, Pak. Oke, silakan, Ibu Lilis. Karena daring ya, jadi untuk pertemuan virtual kan juga tidak mungkin setiap hari. Cuman anak-anak kan terkadang jenuh ya, Pak. Kemarin itu, karena saya mengajar kelas 6, memberikan motivasi anak-anak dalam hal literasi membaca itu, saya berkolaborasi dengan kelas rendah, Pak. Jadi, saya meminta anak tertentu untuk membacakan dongeng ke adik kelasnya. Dan ini ternyata membuat mereka cukup antusias dan kembali bersemangat untuk kembali berliterasi, Pak. Walaupun secara daring. Ternyata itu saja, Pak, sharingnya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak, Bu Lilis. Sharingnya, jadi itu merupakan salah satu cara mungkin yang nanti bisa dicoba oleh Bapak dan Ibu Guru yang lain. Jadi, ada kolaborasi antara kelas rendah dan kelas tinggi. Sehingga paling tidak nantinya yang kelas tinggi ini merasa mempunyai tanggung jawab untuk bisa berbagi bersama adik kelasnya masing-masing. Dan ketika mengajarkan di kelas atas, saya tidak tahu Bapak dan Ibu Guru semua menyadari atau tidak fakta atau realitas yang ada di lapangan, para siswa SD yang sudah kelas 4, 5, dan 6, itu mereka sekarang sebenarnya sudah mulai pada masuk pada masa puber. Benar atau tidak, Bapak dan Ibu? Betul, betul. Jadi, karena mereka sudah mulai masuk dalam masa puber, maka cara terbaik untuk memberikan stimulan kepada mereka tentunya dengan kegiatan-kegiatan atau program-program yang di dalamnya nanti ada interaksi lawan jenis. Interaksi lawan jenis misalnya diskusi kelompok yang dilakukan, dan ketika sudah ada interaksi tersebut nanti, maka saya yakin, saya yakin kemauan mereka untuk belajar, kemudian untuk mempelajari ragam literasi juga akan meningkat. Begitu ya, Bapak-Ibu ya? Yang lain ada yang ingin bertanya atau sharing, Bapak-Ibu? Karena kalau tidak, kita sudah lebih, ini sudah lewat. Silahkan, Bapak-Ibu. Ada lagi yang lain? Silahkan. Tidak ada. Bu Hilda? Bu Hilda ada yang ingin disampaikan? Bu Hilda? Oke, sedang sibuk sekali. Pak Sampo? Silahkan istirahat dulu, Pak. Solat dulu, Pak. Oke, solat dulu. Karena kita harusnya sampai jam 12, Ibu. Berarti mungkin kita akhiris. Solat dulu, Pak. Kita akhiris saja mungkin, Ibu, ya, untuk sesi pertemuan pertama kita hari ini, ya. Oke? Oke. Jadi, itu saja, Bapak-Ibu. Terima kasih. Solat dulu, Pak. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi, Bapak-Ibu, Untuk sesi hari pertama kita, izinkan saya menyimpulkan. Jadi, pada hari ini, masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah berkenalan. Jadi, sudah tidak asing lagi. Jadi, kalau ketemu, nanti sama-sama di jalan. Jangan sombong-sombong, taling menyapa satu sama lain, ya. Kemudian, sudah berkenalan. Mengerjakan kritis juga sudah. Sampai. Minta tolong di-minta dulu, Bapak-Ibu, ya. Nah, kemudian, tadi Bapak-Ibu juga sudah menuntaskan free test, ya. Dan banyak sekali tadi yang mengatakan hasil testnya benar-benar memuaskan, katanya. Dan saya sangat mengharapkan itu, ya. Oke, kemudian selanjutnya, selain free test yang memuaskan, tadi kita juga sudah, ini, Bapak dan Ibu guru secara mandiri, sudah mendaulat Pak Kunchoro. Kunchoro apa Kusworo, ya? Sebagai Ketua Kunchoro, ya, Kunchoro, ya, nantinya Bapak dan Ibu guru yang mempunyai kesulitan upload LMS, ya, mengerjakan tugas segala macam, silahkan nanti dikomunikasikan dengan Pak Kunchoro, ya. Beliau sudah bersedia untuk menjadi Ketua Kunchoro, ya. Itu, terima kasih banyak kesediaannya Pak Kunchoro. Nah, kemudian selanjutnya, kita juga tadi sudah membahas kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, dan selanjutnya gerakan literasi nasional, ya. Dan kedua hal tersebut sudah kita diskusikan tadi, sudah saya jelaskan secara panjang lebar, ya. Dan terakhir, Bu Siti Nur, ya, mungkin nanti diingatkan ke teman-temannya, karena Bu Siti Nur ini sebelumnya sudah pernah ikut pelatihan, jadi nanti Pak Kunchoro dan Ibu Siti Nur, nanti silahkan ingatkan untuk mengisi nama masing-masing di kolom komentar, ya. Nama Kunchoro dari SD ini sesuai dengan yang ada di kolom video. Begitu, ya. Oke? Oke, jadi saya akan berikan contohnya sekarang, ya. Contoh untuk yang sekarang, Bapak-Ibu. Contoh untuk yang sekarang, mohon ditunggu sebentar. Saya akan berikan contohnya. Pak, share materi enggak, Pak? Kenapa? Materi di-share enggak? Ya, materinya kan sudah ada di LMS. Oh, iya. Oh, kita belum bisa lihat akun, ya. Oh, iya. Belum bisa lihat akun. Oke, jadi ini merupakan, ini Bapak-Ibu, ini merupakan video pertama yang tadi, ya, untuk sesi ketika ini, sesi ketika Bapak dan Ibu mengikuti ini, mengikuti pembukaan tadi. Silakan di-klik yang ada di kolom chat, Bapak-Ibu, ya. Di-klik di kolom chat, yang ada di kolom chat. Ya, di-klik yang ada di kolom chat. Dan ketika nanti Bapak dan Ibu buru sudah klik di kolom chat, maka langsung nanti akan ke video. Setelah dari video, maka nanti silakan menulis namanya masing-masing di kolom komentar. Ibu Apiatun, ya, Ibu Apiatun dari SD Mana. Pak Heri dari SD Mana. Dan itu sebagai bukti, Bapak dan Ibu buru teman-teman berkontribusi pada kegiatan kata. Begitu ya, Bapak-Ibu, ya. Jadi bisa yang akan absen. Bapak, Pak, yang mana? Tadi kan, Saat YouTube-nya ditayangkan mungkin ya, Pak. Ya, saat YouTube-nya ditayangkan, ada kolom komentar di bawahnya. Tulis. Nama. Ternyata di balik itu. Apa tadi? Begitu ya, Pak Conjoro, ya. Oke. Nama. Ya, Pak, ya. Oke. Saya kira itu saja, Bapak-Ibu. Sal sekolah. Ya, nama dan nama sekolah itu saja, ya. Itu saja, Bapak-Ibu. Dan terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini, walaupun ternyata masih ada yang konsisten bersama. Pada hari pertama, pelayanan. Klik yang ada di kolom chat, ya. Terima kasih, saya. Klik yang di kolom chat. Di kolom chat ada. Silahkan diklik itu. Kemudian nanti langsung akan masuk, ya. Langsung akan masuk di ini. Langsung akan masuk di video YouTube. Kemudian silahkan. Terus send. Ya, langsung send. Bapak masih di-shed tadi, Pak. Masih ke saya doang. Tadi saya share. YouTube-nya. Oke, sudah di-share, ya. Oke. Terima kasih banyak, Pak Conjoro. Oke, saya kira cukup, Bapak-Ibu. Kita sudah kelebihan waktunya cukup lama ini. Saya kira Bapak dan Ibu mau selamat. Terima kasih banyak. Ibu Siti Nur, jangan lupa bantu teman-temannya yang lain. Ibu sudah diganti belum lama. Dan terima kasih sekali lagi sudah hadir pada pertemuan hari ini, Bapak-Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan kedua kita besok. Saya berharap pertemuan kedua kita besok masing-masing sudah bisa masuk ke dalam LMS. dan sudah mengakses semua modul yang ada di dalam LMS. Itu saja, Bapak-Ibu. Terima kasih sekali lagi. Dan mari kita akhiri sesi pertama kita hari ini dengan sama-sama membaca. Alhamdulillah, Bapak-Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri dengan wallahul mu'afiq wal hadi ila sabi lirur usad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, senyum tercantik, senyum tertampan sebelum keluar. Terima kasih, Pak Sokian. Oke, yang masih sembunyi dilihatkan dulu. Terima kasih, Pak Sokian. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih banyak. Mohon izin, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu.